Tua juga liat lah Tapi ini bocoran supaya kamu juga gak Gak blank banget soal Membuat program, oke? Kalau gak ada orang tua yang mau support Lewat organisasi Beneran Nah apa namanya sekarang Kita tanya gimana Apa aja sih historinya Seorang coach Yang udah prestasinya banyak gini Kita mesti belajar banyak Salah satunya investasi yang tadi kita ngomongin Investasi apa aja sih Yang udah di Investasiin dari Proyudis Untuk Prestasi pastinya Nah kalau untuk menuju prestasi itu banyak investasi Pengorbanan itu banyak Nah pengorbanan itu kita bilang investasi Supaya kita gak rasa rugi Kalau kita gak rasa itu investasi Berarti itu akan menghasilkan nantinya Nah kalau kalian yang Apa ya? Susah untuk berinvestasi, males Pengennya duit mulu Pengen ya mikirin urusan perut Untuk urusan perut terus Dari basket Gak bisa Memang di Indonesia gimana? Belum bisa ya? Terus Nah untuk Karena profesi pelatih sendiri Kalau menurutku sih kurang Kurang Untuk level bawah ya Kalau itu level atas kayaknya udah menjanjikan Untuk level atas itu tim pro? Iya Oke Itu Makanya maksudnya Kok Yudis pun mulai dari bawah guys Sebenar ya Mulai dari bawah dan investasi itu penting banget Nah tolong dong ceritain kok Sharing ke kita Investasi apa aja sih yang udah Maksudnya kok udah lakuin Dari waktu, tenaga, uang ya otomatis Itu Coba ceritain nih dari awal mulai sampai bisa di titik ini gitu Paling berkesan apa ya? Yang paling diinget aja deh Iya paling diinget aja boleh-boleh Buat event 3 hari 2 malam Oke lagi ya Oke lagi su Ya itu salah satunya Event 3 hari 2 malam Terus Jadi 2 event loh itu Wow Jadi satu selesai keluar juara Minggu bikin lagi keluar juara Terus kita kirim hasilnya Kita ke Kak Cia waktu itu Terextry Indonesia Wow Ya udah verify Jabar bisa main di krakawan gitu Oke Terus yang kemarin sih ke Jurnas ya Ke Jurnas? Ceritanya gimana itu? Ke Jurnas 2018 Kemarin aku terakhir megang itu yang di Jakarta Ya sama juga sih Harus keluar uang sendiri juga Karena Dari Pegurus Provinsi juga Kurang support Kurang support Atau Mungkin bisa dibilang Kecil banget Oke Mungkin cuma-cuma bantu buat JRC doang Oke Kalau JRC mungkin Jujur bisa Kak Hehehe Enggak ini guys Enggak Enggak boleh sombong Enggak Apa maksudnya gini Emang sebenernya ada gak sih Untuk Apa Untuk Untuk Apa ya Finansinya kesana Misalnya untuk Mewakili daerah Atau apa Sebenernya ada gak sih Plafonnya gitu loh Dari Perbasikah Atau dari konika Atau dari apapun Harusnya sih ada Harusnya Harusnya sih ada Ya cuma Entah gimana Jadi gak ada Gitu Gak kita kan Mestinya kayak Pastiin dulu gitu loh Jadi kayak Kan Juga bertanya-tanya sebenernya Dari dulu Kita nih pemain gitu loh Iya kan Kita tuh pemain Zaman kita dulu Itu gak kayak sekarang Di sekarang ke Jurnas nih Anak buah koyudis Itu harus bayar Karena mereka harus Membayar dirinya sendiri Betul Tapi saat kita main dulu Itu udah ada yang bayarin Ya Ya Karena Ya Dan itu gak mungkin kecil guys Kita dulu ke Jurnas nih Misalnya di Kalimantan Di Sumatera Bagaimana Itu kita Tinggal di hotel Bukan Tinggal di lost man Enggak Kita tinggal di hotel Bener-bener hotel Kita naik pesawat Terbang Zaman dulu loh Nah tapi Maksudnya Harusnya Ada gak sih gitu loh Kita kan Pengen tau ya Sebenernya kan Ada gak sih Ada yang bilang ada Tapi Gak ada yang mau keluarin Misalnya Terus ada yang Bener-bener gak ada Terus orang mengharapkan Itu ada Tapi kalau orang mengharapkan Itu ada Atau berpikir itu ada Berarti kan sebenernya Memang Sebenernya Bisa diadain Gitu Ya kan Apalagi tuh Mewakili daerah Gitu Ya gak sih Nah kenapa ya Kok sampai segitunya Saya juga bingung Dan kenapa mereka Berharap Pengen Organisasinya Maju terus Tapi untuk Hal-hal itu Mereka gak mau sentuh Gitu loh Iya gak sih Maksudnya Ini gimana Lelen apa gimana Itu udah ditanyain loh Di Di Disini nih Oke Disini nih Ditanyain Lelen itu ada gak sih Sebenernya Lelen itu gak ada Maksudnya Itu dari Kesadaran diri sendiri Iya Ya daripada Aku sih Minkirnya Daripada Anak-anak nih gak bisa Tampil Di Kejurnas Ya udah Kita Akhirnya Cari 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 Dari Orang tua mereka Oke Oke Nah aku juga keluarin Iya oke oke Ya kemarin Waktu Kejurnas di Jakarta sih Ya sampai Jual Jual sepatu Jual sepatu Papers Wow Itu apa aja tuh Gila Gila Demi loh Tapi gini loh Kok ngapain sih Sampai segitunya gitu Kalo Kalo Jojo ya Mungkin karena belum merasain Iya Tapi Ngapain sampe kayak gitu gitu loh Ini tuh Soalnya Mereka tuh dari Kejurnas 14 tuh Aku bareng Mereka terus Mereka 40 Oke Jadi kan Ini nih Kejurnas terakhir mereka nih Gitu Di U18 Oke Ya investnya disitu Gitu Aku tuh invest mereka tuh Kalo Kalo Mungkin nanti mereka Dapet beasiswa Soalnya sih Ya semang juga sih Jadi Satisfactionnya adalah saat Melihat mereka tuh Bisa mendapat sesuatu Dari hasil yang Koko kerjain gitu ya Tanpa harus Misalnya Misalnya Orang tua lagi lah Minta Uang kuliah Ya Ya kayak gitu Ya kayak gitu Ya kayak gitu Ada Guys Yang di daerah Jangan mikirin Untuk perut doang Memang butuh Bener ya gue Kita butuh Kita butuh Maksudnya Kita gak mau nafik Sebagai pelatih Itu butuh Uang Untuk makan Untuk kehidupan Tapi Sebenernya Ada Something big Di depan sana Yang Sebenernya Kalo kita lakuin Kita bisa dapatnya Berlipat-lipat Daripada yang kita pengen Saat ini gitu Misalnya saat ini Bisa dapat sejuta Kalo kita invest Mungkin Setahun lah Tahun depan Kita bisa dapat Sebulan sepuluh juta Bukan sejuta lagi Gak ada yang tau Karena kita investasi Investasi itu pasti Return Itu Itu pasti return Investasi itu pasti return Mau big Mau small Itu pasti return Nah salah satunya Investasi di situ Investasinya Untuk Anak-anak Kalo udah investasi Untuk orang lain Pasti hasilnya Luar biasa Jadi Itu sih Percaya itu aja sih Nah Koko Sampai Maksudnya gini Kebanggaannya Sampai segitunya Hanya untuk Anak-anak itu Bisa Untuk itu Iya Kayak gitu Kita kan udah Nge-input Anak-anak Knowledge Faithnya Sekarang Sekarang juga Luar mereka Mereka tuh Harus Jadi orang lah Kalo udah Pas dari aku tuh Mereka harus jadi orang Iya Memang Coach itu loh Coach itu loh Impact di life juga Bukan di basketball doang Betul Iya Iya Tapi kalo memang kalo Pelatih-pelatih sekarang Kalo mikirin duit terus Pusing juga sih ya Iya Pusing juga Karena kita Pikirnya ngejar duit Akhirnya Gak dapet banyak hal gitu Kalo kita ngejarnya satu titik Mungkin bisa lebih cepet Lebih banyak gitu Goalsnya tuh Jangan cuma materi Iya bener Nah waktu itu Koko mikirin apa sih Goalsnya saat itu Iya Sampai Koko tuh Mau berjuang gitu loh Mau Ya udah nanya gue Ayo gue kerjain ya gitu Gini nih Ehm Ke jurnal 14, 16, 18 sih Iya Ehm Mereka Keluar uang Iya Dari orang tua kan Iya Ehm Aku tuh berusaha Buat mereka balikin lagi Gimana caranya sih Gitu kan Ini mungkin Dengan basket gini kan Mereka dapet beasiswa sana sini Oke Itu mungkin salah satu caranya Oke Bisa sebutin gak kok Anaknya siapa aja Ehm Ehm Banyak Siapa gara-gara yang sampai sekarang tuh masih muncul gitu basketnya Ehm Banyak sih Ada itu Zaki Zaki Ada Yosua Yosua Terus Satrio juga Divano Gredi Banyak tuh Gredi Cahyadi Yang kepanggil 57 besar Ya Big 57 Ya Big 57 Nah Ngomongin Big 57 Itu gimana tuh Boleh gak kasih ini Soalnya kan masa pandemi ini gak mungkin ngumpulin segitu banyak Dan memang kabarnya Akan diseleksi secara online Gimana tuh tangkepannya tuh Ya jangan aja Hehehe 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 Karena memang ngurusin ini guys Baik lagi di Jalan Manado Gor Siliwangi Basket Ya Paling top Di Bandung Di pusat kota Ya Oke Itu sih Nah Investasi apalagi ko ya Koko udah Selain Selain itu Ya Selain materi lah Kita mau Saat Mungkin Koko ngejar Belajar apa segala macem Oh iya Kan ada cerita Kemarin sih Ehm Apa ya Njempetin sih Waktu Waktu Sebelum pandemi itu Ketemu sama Stefan ya Stefan Who? Stefan Stoyeci Tolong kasih tau nih Stefan Stoyeci itu siapa? Nggak Nggak Pemain nomor satu 3X3 di dunia Wow Jadi Udah bukan Dusan lagi Wow Tau nggak Nih Tau nggak Hehehe Orang tuh Kalo 3X3 Dintingnya sama Dusan Karena dia yang pertama wali Iya Karena dia yang pertama Cuma sekarang enggak Sekarang udah Stefan Stoyeci Nah Kenapa sih yang baik dibaljarin Ya kemarin di sana Karena Emang udah Udah Kesana tuh kemana Ke Manila Oke Di Manila ya Di Manila Karena dia kan jadi Advisor Tim Naster X3 Filipin Oke Jadi Kita tuh Udah Dari gimana dia? Dari Serbia Kenapa kalo sampe di Filipin? Ya Karena Filipin lihat dia Tidak Bisa Padahal Masih belum jadi pemain Masih belum jadi pemain? Apa udah nggak jadi pemain lagi? Masih Terus jadi advisor Iya Wah Lu mainnya jangan kesono Kesenokan Mau mainnya kesana Hehehe Oke Terus Udah lama janjiannya dari Semenjak 2019 Abis Abis ini Abis prapon sih Aku udah janjian sama Stefan Buat Karena waktu itu Statusnya aku masih pelatih di Track Street Jawa Barat Oh iya Oke oke Investasi guys Tapi Investasinya Gak berhujung Hahaha Ya waktu itu Statusnya masih pelatih Track Street Buat Pond Jawa Barat Jadi kan aku Stefan Kontak sama Stefan Dia mau ke Manila Bulan Februari akhir Yaudah Jadi Februari akhir 2020 Oke Jadi aku udah beli tiket Jawa Jari Oke Oke Jadi ya sekalian kesana Ketemu Eh Taunya Taunya Tuhan berkendaka lain Ya udah Aku tetep pergi kesana Gitu kan Oke oke Terus gak Sekalian ada Pemainku juga Operasi ACL Oke oke Jadi bareng lah kesanannya gitu kan Oke oke Nah gitu Terus Akhirnya belajar sama siapa? Sama Stefan Tetap Belajarnya tetap sama dia Cuma Sekarang aku gak ada tim gitu Oh 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 Hahaha 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 Tepat banget Hahaha Jadi Belajar kesana itu Tujuannya tuh buat ke Jabar Cuma di Dicoret Hahaha Gak kalah Hahaha Gak kalah Gak kok kayaknya itu Untuk Bagi ke Jojo Tuju ilmunya Hahaha Oke Nah Sampai kayak gitu tuh Sampai kayak gitu Mau belajar Sampai kayak gitu Padahal tuh bukan Eksitri Eksitimnas ya Bukan Bukan loh Tapi belajar sampai Filipin Makanya lumayan jangan ke Ya Pindah pota Pindah pota Atau mainin situ-situ aja Terus banggain diri sendiri Oh nih Anak saya ini Eh Belum guys Belum Belajar sampai ke Filipin Masalahnya gak ada yang bayarin Itu Itu Makanya kan kita bilang Investasi Gak cuman waktu tenaga Uang Kita juga butuh Tapi memang Kalau kita serius Kita bisa lah Afford rate itu bisa Kita bisa capek itu bisa Salah satunya Koyudis Sampai Ketemu bintang dunia 3XT Dan dia belajar Bahkan bintangnya ini jadi advisor Di negara orang lain gitu Di Filipin Dan Koyudis belajar sampai sana Nah terus abis itu Mau di aplikasiin kemana tuh kok Ilmunya Ya simpen dulu aja Oke Bakal ada gebrakan baru nih Bakal ada gebrakan baru Kita tunggu aja guys Tunggu aja Tunggu aja Nah Selain Stefan Soecik Siapa lagi yang gue bawa ke dunia Kan sering gue ke Filipin Sama Coach Bong pernah Coach Bong Coach Bong itu Dulu Bong Ramos Dulu pernah ngelatih di PG Aspak ya Eh Aspak ya Aspak ya Oh iya Sorry Pernah ngelatih di Aspak Terus Coach Coach Aduh Kalian lupa deh Coach Red Pasco Jadi Pacific sama Coach Boisi Oke Coach Boisi sekarang udah di San Miguel Birman Wow San Miguel Birman Itu Tim kesayangan Tim kesayangan Tim kesayangan Memang guys pelatih ini Mengadaptasi Main basketnya Filipin Kenapa? Karena memang Filipin Paling modern Paling modern Maksudnya Paling cepet beradaptasi dengan Dan Apa namanya Ya Bener Makanya Kenapa Nomor satu di Asia Tenggara Dan Bersaing Sama China Bisa bersaing sama China Dan Tim-tim besar Di Asia Yang lain Kenapa bisa bersaing Dari Asia Tenggara Cuma Filipina Yang bisa bersaing Nah That's why Dan salah satunya Coach Rasko Itu Juga pernah menangani Filipin juga Timnas Filipin Dan sukses Membawa Filipin Ke VBA World Cup Semifinal Kalau gak salah Semifinal Semifinal Coach Cotrey Mungkin Coach Ratnya Jadi asistennya Gimana Coach Rasko Waktu itu Coach Rasko Ya Benar ya Dan akhirnya Indonesia Ngambil Coach Rasko Karena Salah satu Apa namanya Saran dari VBA sendiri Ini Investasi Sekarang gini Investasi itu kan Maksudnya memang Gak langsung Dapet hasil ya Kenapa sih Koko pengen Sampai segitunya Apakah untuk Memang menimba ilmu Bener untuk diri sendiri Atau Gimana Betul Misalnya kan Sekarang Basket kan Makin Maju ya Kayak modern Cuma jangan sampai Orang-orang Orang-orang Pelaku basket itu Tetap masih Yang Jadul Yang Pemikirannya Yang zaman dulu Kayak Sekarang Orang tua Sekarang udah mulai Anjil support Enaknya Dulu mana Aku penang Basket Basket aja Gak ada yang Dulu basket Beli sepatu sendiri Oh iya bener Kita beli sepatu sendiri Kumpulin uang janjian Sekarang Bener punya pengasihan sendiri Beli terus Jadi Jumbal sendang Bener 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 Jadi Orang-orang Tua juga Sudah mulai support mereka Sebenernya Support sistemnya Semakin baik Sebenernya Harusnya Organisasi itu Bisa Lebih ringan Sebenernya Harusnya Harusnya bisa lebih ringan Harusnya Jangan semuanya dibalikin Ke orang tua Atau ke atletnya Betul Kalau gak ada orang tua Yang mau support Lewat organisasi Beneran Padahal zaman dulu itu Orang berjuang untuk Organisasi Untuk anak-anak Sebenernya Itu sebenernya Bos-bos Tapi ini pelatih yang berjuang Gimana guys Oke Nah Kau balik Apa namanya Setelah investasi nih Koko sekarang Fokus Dimana Sekarang Masih di Tribule sama Di Titans Di Titans Nah guys Untuk Teman-teman di Bandung Oke Gini Kalau aku Ngomong gini Aku nih sebagai pemain Bisa Bisa Jadi pemain Timnas Itu bukan karena aku hebat Sebenernya Tapi karena lingkunganku Mendukung Untuk itu Kenapa Dari aku Fundamental Basic Itu aku dileti sama Pemain Timnas Zaman dulu Namanya Chris Onda Terus habis itu Aku diambil sama Club Pro Waktu itu ada Kobanita Namanya Liga Kobanita Yang habis itu Bubar Itu aku sempat main Tapi Itu sama pelatihku Ternyata pemain Timnas juga Namanya Koldian Giang Atau Seripat Mengelanda Dulu pernah masuk ke DB Olsar di pelatih Nah habis itu Yang ketiga Habis dari sana Aku ke kampus Aku pilih di Ubaya Di Surabaya Dan Mungkin Bukan pelatih Timnas Eh bukan pemain Timnas Pelatih saya ini Tapi sudah mencetak Puluhan Timnas Dari tangannya beliau Namanya siapa? WD Anto pribadi Nah Salah satunya Kita lihat di Bandung Pelatih muda Berprestasi Kita punya Kalau kita deket Sama Sama Dia Sama Coach Judis Yang sudah punya Banyak prestasi Pastinya banyak pengalaman At least Kita itu bisa nurun Prestasi yang dia dapat Itu aja sih Karena lingkungan itu Berpengaruh Kalau orang bijak bilang Dompetmu itu Dipengaruhi oleh 5 orang Yang ada di sekelilingmu Setiap hari Itu Jadi kalau mau Kedepan kamu tahu 5 tahun kedepan kamu jadi apa Ya Pelingkunganmu itu yang Yang Apa namanya Yang akan memperlihatkan Itu sih Jadi Buat temen-temen yang ada di Bandung Kamu mau Bukan jago Kamu Mau ngasasih skill Ini IQ Basketball IQ Terus habis itu Teknik juga Kamu datang ke titan skill Dan Boleh Jam berapa Tiap sasa sama kamis Jam 6 sore Tiap sasa dan kamis Jam 6 sore Di Gor Siliwangi Jalan Menadu Nah itu untuk Apa Apa umurnya berapa aja Kita buka dari 10 sampai 18 10 sampai 18 tahun Itu digabung atau gimana Bisa Jadi 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 Lalu itu ada Empat Coaching staffnya Oke Satu coaching staff itu Maksimal Kita Pegang 5 Pemain Wow Satu orang Pegang 5 pemain Jadi bener-bener Maksimal Bisa fokus guys Bisa fokus banget Kalau Satu Satu Lima pemain Satu pelatih itu Fokus banget Karena Maksimal Satu pelatih itu Ya pegang Kita tahu ya Itu 10 sampai 12 Itu maksimal itu sebenernya Enggak Enggak terlalu efisien Tapi kalau Satu pelatih Untuk Lima pemain Maksimal itu Oke banget Oke Disini Instagramnya ya guys Kok Bisa gak kasih Kasih Satu Satu Ini lah Satu Apa Masukan Buat kita Untuk Bisa Dapet Tim yang Mbak Icon Pasti dari program Ya kan Nah Untuk buat program itu sendiri Sebenernya itu gimana sih Sebagai seorang Yudhis yang udah Berpengalaman Buat kita yang masih belajar Buat pelatih yang masih Baru belajar Program 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 Oke Kita Ada Ada 2 tahap ya Sebenernya ada Program makro Sama program mikro Oke Makro itu Biasanya Anual plan Oke Programnya Jalan satu tahun Nanti Di break down Dalam satu tahun itu Dibagi beberapa Bulan Misalnya Mau Per 4 bulan Atau per 3 bulan Atau per 6 bulan Setelah tergantung Nanti Ada Kompetisi yang Di tujunya Dimana Di bulan apa Gitu kan Oke Misalnya Misalnya Tiga pelajar tertentu Yang Misalnya Udah dapet nih Tanggalnya di Januari Oke Ya udah Kita mundurin Annual plannya Satu tahun Cuma kan Kita Nggak bisa Ngelihat kesananya Kalau untuk Di Liga amatir Liga pelajar Karena tanggalnya kan berubah Berubah Oke Jadi Ada lagi yang Namanya program Mikro Oke Nanti Termin Perberapa bulan Nanti Kayak Sekarang Triple Dari September Kemarin Udah 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 Masuk Latihan Offense Oke Nah Itu Di Breakdown Kita Kita Breakdown lagi Detail-detailnya Misalnya Cara Passing Ke Big Man Supaya Nggak kena Intercept Lawannya gimana Itu yang dilatih Terus Passingnya dilatih Nanti Passing ke wingnya gimana Biar tidak intercept Ya Dilatih juga Passing Passing ke wing Terus Bisa passing ke dalam Nanti jadi Sampai sekecil itu ya Nanti jadi satu unit Offense Oh Sampai satu unit Jadi satu unit Sudah di Sebelah sini Sudah dilatih Di Wingshot yang sudah dilatih Disatuin Jadilah Offense Ya Oh Jadi Pengennya apa Dulu guys Habis itu Kita breakdown satu-satu Dan dibagi harinya ya Ya Dibagi harinya Karena nggak mungkin satu hari jadi Betul Iya Oke Nah itu bocorannya Terus Kalau belajar di fence Mulai lagi Kita dari pemanasan Pemanasannya di fence slide Gitu kan Oke Terus ada starter step Oh itu dari Kalau misalnya kita pengen apa Itu dari pemanasannya sudah Iya Jadi jangan Hari ini Latihan yang fence ya Terus nanti Pemanasannya kita slide slide Oh itu Itu berpengaruh ya Pengaruh Oh itu pengaruh Oke Terus kalau Kalau mau transisi Pemanasannya apa Banyak lari Oke Berarti gini Boleh nggak Kalau defense dulu Atau Oh itu Tergantung ya Tergantung kebutuhan Ya Hanya Harus diselaraskan Misalnya problemnya apa Itu harus selaras semua Dari pemanasan Sampai Ke Ya problem yang kita mau Betul Oke Oke Biasanya sih Mulanya sih dari defense 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 dulu ya Di awal biasanya Defense Terus abis defense Itu transisi baru Offense terakhir Oh Bocoran tuh guys Bocoran tuh Jangan dibalik ya Eh itu bocoran Karena nggak semua orang tahu Karena nggak semua orang tahu Oke Cuma itu dibalikin lagi Iya Oke Karena itu taste-nya beda-beda guys Karakter berarti Iya Oke Kalau perhatinya lebih ke defense Berarti defense duluan Oke 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 Tapi memang kebanyakan Yang diajarin ke kita Itu defense dulu sih Betul Aku dapat dari Kalman Tapi luar negeri juga Berarti luar negeri Kalian 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 Penakarannya Nah Kamu harus ikut penakarannya Supaya kamu juga belajar Jadi nggak dapet Oh bocoran gini Terus kamu akhirnya ngelakuin Habis itu salah Salah Malpraktek jadinya Itu Kamu tetap Tapi ini bocoran Supaya kamu juga nggak Nggak blank banget Soal membuat program Oke Untuk saat ini Kayaknya Belum bisa Jadi Apa Jadi profesi yang bagus Cuma ya Kita Percaya aja Imanin aja Gitu Kalau Satu saat Apa yang kita kerjain Pasti ada Hasilnya Buat orang Bukan cuma buat kita Tapi buat Anak-anak didik kita Gitu Terus Nanti Percaya Percaya juga Imanin juga Kalau Hasil dari anak-anak Gitu Ya Mereka kita Jadi kita nggak akan Ngerasa rugi lah Buat Apa Ngasih sesuatu Ke mereka Atau mereka Nanti dapat achievement Kita juga Yang bangganya Gitu Orang dunia Gitu Oke pesan gue Pemain sih Ya Terutama yang Yang udah dapet Knowledge Dari aku Yang udah Yang udah aku input juga Dengan faith Dan karakter Ya Kalian harus Apa Kasih feedback juga Yang baik Nggak cuma buat aku Cuma buat Buat nanti Kalian Bekal ke depannya Gitu kan Di lingkungan Kuliah Atau Di keluarga kalian juga Supaya jadi Kalian tuh jadi Atlet yang baik Gitu Yang berkarakter yang baik Jangan Jangan nanti Raku Gitu ya Datang Cuma Om Minta Tanda tangan buat Baya siswa Tapi Kalian Nggak punya Etitude yang baik Ya percuma Ngapain gitu Toh Malu-maluin kita juga Gitu kan Nanti disana Aku malu Sebagai pelatihnya Atau nanti kalian Pemain disana juga Malu-maluin gitu kan Di unitnya Gitu kan Ya lebih baik Jangan kayak gitu Gitu Sama ini juga buat Pemain-pemain yang 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 meminta Apa Rekomendasi dari pelatihnya Gitu Sama kalian jangan lakukan Hal yang gitu Jangan Jangan Kasih feedback yang Nggak bagus lah Buat Buat pelatihnya Atau buat Sekolahnya Buat pelatih-pelatih Muda Jangan Jangan males Buat Belajar ya Belajar Apalagi sekarang Penatakan pelatih itu Dipermudah Dengan adanya Sistem online ini Ya kita nggak usah Keluar banyak biaya Banyak waktu Banyak materi gitu kan Kita cukup dengan Online aja Nanti udah Nanti udah Dapet lisensinya Nah terus Banyak belajar juga tuh Di Youtube sekarang Banyak Apa Yang bisa kalian Belajarin selain MBA gitu kan Karena Aku sendiri Jarang sih liat MBA gitu kan Karena Apa ya Terlalu jauh lah Apa ya Apa ya Aku lebih sering Nontonnya di PBA PBA itu ada di Youtube Sekarang Mungkin baru-baru tahun ini ada di Youtube Secara live Karena tahun-tahun sebelumnya nggak ada Ya Sekarang ada Ada linknya silahkan Dibuka aja di PBA Di Youtube PBA-nya gitu Dan Sama Inilah Jangan 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 malu buat investasi Ya Anak-anaknya Yang perlu kita bantu Kita bantu Ya Itu tuh Kita nggak akan langsung dapet Feedbacknya Dari mereka Cuma Satu hal Kalian yakinin aja Itu bakal balik lagi buat Ya Kita bantu orang Ya Ya Mungkin Tuhan juga liat lah Apa yang udah kita kerjain Buat Buat Anak-anak kita Terus buat Keluarganya juga Dengan Mereka Kita bantu gitu kan Mereka bisa dapet Biasiswa dari universitas Ya Itu kan Satu kebanggaan sendiri juga Buat kita Ya Buat Aku juga terutama sih Kalo Ada Yang Pemain Sekolahku gitu ya Yang Kamu yang di Tizen Yang Aku didik Bisa dapet Biasiswa tuh ya bangga Kita bisa Bisa hasilin sesuatu lah Setengahnya Kalau gitu Itu